Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam besok, malam yang kita nanti-nantikan Malam yang mulia, yaitu malam nisfu syaban Dimana di malam nisfu syaban Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada kita semua Yaitu Allah menampuni dosa kita semua Allahu Akbar Semua tanpa sebab anugerah Allah Allah menampuni dosa kita semua di malam nisfu syaban Semua kegarab diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dalam hadis kecuali dua Dua orang yang tidak diampuni oleh Allah Hati-hati jangan sampai kita salah satu dunia Yang pertama, musyrik Yang kedua, musyahi Mushrik bukan hanya kafir atau musyrik Yang tidak beriman kepada Allah Bisa termasuk Quran Muslim yang berbuat syarikat Yang suka pakai kalung, gelang, jimat Yang menharapkan sesuatu Merasa kalung, jimat itu bisa mendatangkan rezeki Yang menghilangkan musibat dan lainnya Itu syarikat yang segera perlu kita habiskan, hilangkan, hancurkan, keluarkan Semua hati-hati Yang kedua, musyahi Yang ada sedikit dinki Hasul Dalam hati terhadap saudaranya Hati-hati Sampai terputus silatul rahim Usahakan Berbaikilah hubungan kita Khususan antara kil warga Supaya Di malam nasib syaban ini Kita sama-sama diangkuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Incelesan